Kerecuhan tak terhindarkan saat puluhan pedagang kawasan Tugu Religi berunjuk rasa di kantor wali kota Kendari. Masa mencoba memaksa masuk ke dalam terlibat saling dorong, bahkan nyaris adu jotos dengan polisi pamung raja. Beruntung kerecuhan tidak berlangsung lama setelah perwakilan pemerintah kota bersedia menerima para pengunjuk rasa. Munjuk rasa ini bentuk protes pedagang karena lapak disegel serta aliran listrik diputus pemerintah kota. Padahal dari hasil rapat negar pendapat atau RDP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memberi rekomendasi penundaan penertiban. Kita tidak tahu, ternyata pemutusan itu. Pemutusan itu juga kemarin itu utamanya luar biasa. Memang kalau bicara OSOV-nya, tapi sudah terlalu banyak dia punya personis. Semua angkatan, darat, laut, udara dihadirkan. Polisi hadir. Dari pemumpraja hadir sekian banyak. Nah cuman kita mau diputuskan listrik. Kan lucu, bukan kita teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suratnya untuk dilakukan pembongkaran. Sementara kita sudah melakukan rapat tidak pendapat dengan DPR Provinsi. Di situ sudah jelas, tidak ada pembongkaran. Di situ sudah jelas bahwa lahan MTK masih milik pemerintah Provinsi Kulitenggara. Belum ada MOU. Makanya pemerintah Provinsi dalam hal ini DPR mengeluarkan RDP yang ada sama kami pegang. Yaitu tidak ada pembongkaran. Makanya kita... Baik Okno maupun masyarakat yang mempersiwakan lahan MTK Provinsi yang tidak masuk di PMTK Provinsi. Dan pertama. Kedua, mereka pihak PLN itu lagi mencari siapa mau berjual dikasih selama ini strong. Salah satu yang tentukan di situ. Ya, sehingga ini adalah tuntutan. Sehingga adik-adik, kurang-kurang padahal MTK ini, kita punya maluk, kita punya kampung, cukup begitu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, jalan-jalan ke luar daerah. Kemakasalah contoh. Indahnya kota itu. Kendari ibu kota Provinsi. Di mana ikon kota? Di situ panter kota, vitor, dorong di situ ikon kota. Nah, oleh karena itu, bicara aset betul. Itu asetnya pendah Provinsi. Bicara milahnya, bicara milahnya kota kendari. Kami datangin ke sana bukan sendiri, bukan termasuk dukungan pun pejabat gubernur sebesar negara. Dibuktikan dengan keadilan kasar Provinsi kemarin. Meski menurut protes, Pemko tetap menertibkan para pedagang. Karena dianggap kumuh dan akan segera dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau. Algas Ali melaporkan dari Kendari.